Hai guys Bang ikhwan disini dan di video tutorial kali ini kita akan bongkar rahasia lagi guys bagaimana sih cara menggunakan fitur masking atau masker di aplikasi VN video editor ini tips pemula guys jadi sangat recommended banget buat kalian para pemula yang editing video di HP menggunakan yang namanya aplikasi VN video editor ini dan disini saya berikan tiga trik ya guys tiga tips editing video dengan masking yaitu bagaimana sih cara mengoptimasi fitur animasi atau motion dan kedua fitur kvn 4ct alpha dan in-out transisi di video editing kita yuk langsung saja kita masuk ke tutorialnya nah guys disini saya sudah membuka aplikasi editing video yang VN video editor disini sih kita langsung saja masuk ke tambah project baru yang disini tambah plus kemudian new project ini sebagai contoh ya guys menggunakan fitur disini saya sudah apa menjadikan ini footage nya untuk tutorial kali ini videonya gini guys ya editing video nah yang ini saya pilih disini ada lima footage footage grogot guys oh ya guys untuk di video ini saya berikan juga free footage kalian bisa download di link deskripsi saya sudah cantumin kalian bisa download free footage untuk yang ini guys ya di tutorial ini kalian bisa download dan usahakan jangan di skip ya guys karena eh footage nya saya berikan Sandi ya guys jadi kalian simak terus videonya kalian jangan skip di tengah tekan video nanti saya berikan kata Sandi nya guys ya Oke jadi kita langsung masuk yang pertama yaitu mengoptimasikan fitur animasi menggunakan motion nah jadi contohnya kayak gini nih jadi ketika fitur masking kalian ingin fungsikan jadi fitur masking itu sebetulnya posisinya di overlay guys di overlay sini guys kalian bisa lihat di stok sini jadi contoh ini saya naikkan dulu guys ini video yang ini saya naikkan forward kayak gini maka dia posisinya di atas kayak gini guys kalian bisa lihat ini saya hapus dulu guys ini saya taruh di posisi di footage yang ke-2 sini ya jadi maksudnya itu animasi motion kalian bisa lihat disini guys kalau kalian misalnya klik yang disini maka dia muncul motion yang ini fitur motion yang ini nah kalian misalnya kalau klik disini bakal muncul eh transisi ya guys transisi in-out animasi kalian bisa lihat disini nah kayak gitu guys nah jadi semakin durasinya panjang maka dia akan terlihat smooth ya guys nah itu jadi maksudnya di poin pertama fitur animasi transisi atau motion nah ini motion guys nah kalau misalnya kalian udah pilih yang ini kalian tinggal centang aja jadi kalian bisa play bisa kalian lihat oh ya nah berbeda dengan transisi yang disini guys beda ya transisi yang disini sama yang di atas kemudian yang kedua yaitu fitur keyframe atau opacity alpha nah yang ini ini guys intinya disini jadi kalau disini saya normalkan lagi guys ini saya normalkan kemudian kalian klik video yang di atas lalu pilih yang kalian geser yang dibawah ini ada fitur mask atau masking nah disini banyak banget pilihan jadi ada yang linear ada yang ini mirror ada yang radial dan radial itu kalian bisa lihat untuk perubahan di preview video yang di atas kemudian ada rectangle jadi kalau kalau misalnya kalian klik dua kali yang disini maka dia berubah guys posisinya ya kalian bisa lihat tuh ya kan jadi yang di masking yang di dalamnya nah dan disini fitur masih yang sering kita pakai di video editing kita itu cuma dua aja guys kalau saya sih ya hanya dua kalau nggak linear atau mirror nah disini saya contohin untuk yang dua fitur ini guys ya jadi untuk fitur-fitur yang lain kalian bisa terapin masing-masing di video editing kalian kalian tinggal kreasikan aja kemauan kalian seperti apa pertama-tama disini yang opacity alpha jadi maksudnya tuh kayak gini guys kalau kalian klik yang ini linear lalu kalian pilih geser ini guys maksudnya yang ini garis yang ini kalian bisa lihat untuk perubahannya nah ya kan jadi kalau kalian tarik kayak gini guys maka opacity nya dia kayak gitu guys jadi terlihat smooth ya kalau misalnya kalian checklist hasilnya kayak gitu dan ini kalian bisa ubah-ubah guys tuh kalian bisa lihat kan kita kembali lagi ke masking kalau misalnya kita naikkan ini opacity nya kalian bisa lihat jadi dia lebih timbul gitu guys ya nah kalian bisa lihat kan jadi dia ada dua video guys jadi ada yang di atas ada yang di bawah ya kan jadi dia terlihat keren lah ya dan ini kalau misalnya kepanjang kalian tinggal potong aja disini kemudian itu yang ketiga guys yang ketiga maksudnya lanjut kalau misalnya kita kita menggunakan yang namanya keyframe ya keyframe disini misalnya keyframe untuk awalan yang ini menggunakan fitur yang linear jadi kalau misalnya kita dari atas ini guys kita tarik ke atas dulu kemudian kita lari ke kemudian kita lari ke keyframe yang pertama di awal sini ini keyframe untuk keyframe awal disini guys ya kalian bisa lihat lalu kemudian kalian tambahkan lagi keyframe yang kedua oh sorry guys kita ulang lagi eh disini kita masuk ke ini nah jadi nambahin keyframe nya itu jangan di sini guys jadi nambahin keyframe itu di dalam masking nya sini nah jadi kalian tinggal geser-geser kayak gini kemudian pilih yang keyframe yang awal disini posisi di atas kemudian keyframe yang di bawah yang keyframe yang kedua kalian tinggal tarik ke bawah kayak gini tuh ya kan nah untuk opacity nya bisa kalian mainkan guys sambil kalian mainkan ketika perpindahan menggunakan keyframe nah misalnya disini posisi di tengah ini saya posisikan kayak gini lalu disini saya ini terlalu dekat guys untuk perpindahan keyframe nya taruh disini lah disini ya disini posisinya seperti ini guys nah gitu kalian bisa lihat perpindahannya lalu untuk di keyframe yang ketiga keyframe yang ketiga disini kalian bisa lihat perpindahannya lalu ini kalian bisa tutup kayak gini lagi oke lalu checklist kita lihat kita play ya jadi footage aslinya di bawah itu bangkal timtara ya guys kalian bisa lihat nah gitu guys ya jadi kalian bisa lihat untuk perpindahannya kalian tinggal kreasikan aja lagi dengan menggunakan fitur masking ini guys menggunakan yang namanya keyframe nah yang kedua yaitu kita hapus dulu guys lari ke fitur masking yang mirror nah untuk mirror sendiri maksudnya itu cermin ya guys cermin kalian bisa lihat ini saya kembalikan normal jadi normal ya guys kemudian kemudian lari ke masking lagi lalu pilih yang mirror nah mirror ini maksudnya jadi dia dua kayak gini guys tadi itu kan satu linier satu garis kalau ini dua jadi kalau kalian tuh bisa mainkan ini eh apa besarnya ini apa bentuk objek ini maksudnya video yang di atas ini preview video kalian bisa lihat jadi kalian bisa miringkan kayak gini kemudian bisa kalian perbesar atau perkecil bentuk footage yang diatasnya overlay nah seperti itu dan kemudian kalian juga bisa mainkan lagi yang namanya opacity di video kalian kayak gini ini dan untuk setiap perpindahan ini perpindahan eh maskingannya ini kalian itu ini gunain ini keyframe ya jadi keyframe misalnya contohnya kayak gini guys contohnya kayak gini sama kayak tadi jadi posisinya untuk keyframe awal kalau misalnya muncul dari bawah kalian tinggal geser aja geser kayak gini misalnya muncul dari atas ini guys ya kalian tambahkan keyframe di awal lalu untuk di keyframe yang kedua kalian tinggal geser aja kayak gini lalu kalian tinggal geser kayak gini lagi guys maskingannya kayak gitu jadi dia otomatis keyframe yang di bawah itu nambah sendiri geser ketika kalian ini pindahkan yang overlay yang ini geser kemudian kalau misalnya sudah kalian tinggal checklist lalu kita lihat hasilnya nah kayak gitu geser jadi kalian tinggal kerasikan aja lagi ini kalian bisa duplikat sampai berapapun ke atas ya geser sampai lima maksimalnya untuk di aplikasi VN dan kalian tinggal kerasikan masking dengan menggunakan fitur masking ini dan ini juga bisa kalian menjadikan transisi guys jadi in out transisi untuk di antara footage satu dengan footage yang lain cukup mudah bukan jadi menggunakan fitur masking di aplikasi VN sekian tutorial kali ini ya guys semoga bermanfaat dan bantu kalian bantu kalian dalam berkarya jangan lupa like share dan subscribe karena subscribe itu gratis dan jangan lupa tulis di kolom komentar ya guys tutorial apalagi yang bagus kita bahas di next tutorial berikutnya see you